Marvel Cinematic Universe atau MCU sejak dulu emang dikenal sebagai rumah produksi film hero yang selalu ditunggu karyanya. Tapi perlu diketahui, girls, ada juga proyek-proyek film Marvel yang ternyata batal produksi lho. Banyak faktor yang menjadi alasan kenapa film-film yang akan kita bahas dalam video kali ini nggak jadi dibuat. Film pertama yang batal dibuat adalah Hulk 2. Hulk versi Eric Bana yang rilis tahun 2003 awalnya akan langsung dibuat sekuel dan diperkirakan rilis 2005. Dengan hasil film pertamanya yang baik dan bermodal produksi hingga 245 juta USD, membuat Universal sebagai produsernya cukup optimis dengan sekuelnya. Draft sekuel Hulk 2 sudah dibuat dengan kombinasi Grey Hulk dan Abomination, tapi Universal gagal mengeksekusi sesuai tenggat waktu. Setelah diambil Ali Marvel, Hulk 2 resmi dibatalkan produksinya dan akhirnya memproduksi The Incredible Hulk pada 2008. Film selanjutnya adalah Spider-Man 4. Kisah Spider-Man memang jadi salah satu hero yang paling dinanti. Tapi seperti kita tahu, banyak yang terjadi di sepanjang produksi film besar ini hingga bergonta-ganti pemain utama juga rumah produksi. Spider-Man 4 yang tadinya sudah direncanakan cukup matang, batal produksi gara-gara nggak menemukan kesepakatan siapa pemeran tokoh antagonisnya. Pihak Sony mau memakai Jim Carrey sebagai Carnage, Bruce Campbell sebagai Mysterio, dan John Malkovich sebagai Vulture. Sedangkan Sam Raimi maunya memasukkan Morbius atau Lizard. Satu persatu pihak mundur termasuk Sam dan pemeran utama Tobey Maguire juga ikut mundur. Lalu The Amazing Spider-Man 3 Masih dari drama produksi hero laba-laba Spider-Man, kali ini cerita gagalnya produksi The Amazing Spider-Man 3. The Amazing Spider-Man 3 dan yang keempat telah diumumkan ke publik akan diproduksi jelang 11 bulan sebelum The Amazing Spider-Man 2 rilis. Tapi siapa sangka, pemeran utama Andrew Garfield malah mundur dan nggak mau memerankan tokoh Spider-Man lagi setelah rilis The Amazing Spider-Man 2. Keputusan itu membuat Sony bingung dan terpaksa batalkan proyek The Amazing Spider-Man selanjutnya dan membawa Spider-Man versi Tom Holland sebagai wajah baru. Kemudian ada Fantastic Four 3. Pembatalan produksi dipicu karena kritik tajam terhadap film sebelumnya yaitu Fantastic Four 2 pada 2007. Rencananya, Fantastic Four 3 akan jadi film perubahan dengan penyajian yang lebih baik. Tapi setelah pihak Fox mengumumkan akan buat ribut Fantastic Four, nyatanya makin sulit untuk diwujudkan. Yohan Graffiud, Jessica Alba, Chris Evans, dan Michael Ciklis, para pemeran Fantastic Four sudah terikat kontrak dengan film-film lain. Bahkan Chris Evans juga akhirnya dikontrak Marvel untuk menjadi Kapten Amerika. Setelah itu, Inhumans. Inhumans sebelumnya sudah diperkenalkan lewat serial Agent of S.H.I.E.L.D. oleh MCU. Perkenalan itu membawa Inhuman jadi salah satu film yang akan diangkat ke layar lebar pada 2014 silam. Tapi sampai di tahun perilisannya yakni 2018, proyek Inhuman gak ada kabar lagi. Meski batal tayang sebagai versi film, Inhuman akhirnya diubah format jadi serial TV dan tayang di channel ABC. Namun Inhumans gak berkarir mulus karena kritikan negatif bahkan dari para penggemar Marvel sendiri. Yang terakhir ada War Machine. Marvel sempat berencana untuk membuat film solo dari karakter sahabat Iron Man yaitu James Rhodes alias War Machine. Dari ceritanya, War Machine akan mengangkat kisah Rhodes yang menentang pemerintah Amerika Serikat karena masalah ideologi. Tapi sepertinya saat itu Marvel terlalu fokus menggarap Iron Man 3. Alhasil, War Machine akhirnya enggak jadi diproduksi. Nah, itu dia ke-6 film Marvel yang gagal diproduksi. Tapi kalau bisa berandai-andai, kira-kira kalian paling nungguin yang mana, girls? Jangan lupa juga untuk subscribe channel Youtubenya Cewebanget.id Comment, like, nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru, dan share video ini ke teman-teman kamu. Taati protokol kesehatan dan sehat selalu ya, girls. Sampai ketemu di Cewebanget Update selanjutnya.